Nah, jadi Isma, ini kita bakalan bertemu dengan keluarga yang terpilih berdasarkan keadaan keluarganya, kemudian juga rumahnya. Akhirnya mereka ini akan mendapatkan berkah dari bedah rumah. Kali ini kita sudah berada di Rumpin Bogor, Jawa Barat dan tentunya kita akan kembali menjumpai keluarga penerima berkah dari bedah rumah. Dan untuk itu saat ini Rima sudah bersama dengan Isma. Isma apa kabar? Baik ya. Kabar baik ya? Nah Isma nanti kamu akan menjumpai keluarga Bapak Sakur dan juga Ibu Yahya. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang pastinya penuh dengan perjuangan dalam kehidupannya untuk bertahan hidup demi anak-anak dan keluarganya. Dan pastinya juga rumah dari pasangan ini pun juga sangat memperlihatinkan. Apakah kamu siap? Insya Allah siap. Siap ya? Oke, kalau gitu selamat bertugas. Nanti kita ketemu lagi, kamu akan diarahkan oleh tim bedah rumah ya. Semangat. Setiap keluarga, setiap rumah, dan setiap orang memiliki cerita dan kisahnya masing-masing. Kali ini kita akan melihat cerita dan kisah kehidupan yang penuh dengan perjuangan dari keluarga Bapak Sakur dan Ibu Yahya. Seperti apakah kisahnya? Saya Rima Demensa, inilah Bedah Rumah. Permisi, maaf mau tanya, tahu Ibu Yahya enggak? Istrinya Pak Sakur ya? Ini desa Cisirung kan? Ke mana ya tempat tinggal atau kerjanya? Oh, disana. Sini? Iya. Masih jauh enggak dari sini? Enggak, lumayan. Oh gitu? Iya. Makasih ya, Nuhon. Iya. Permisi. Permisi. Oh tuh, tuh ada yang nyaut. Ini sih ya, Assalamualaikum. Bu, saya mau cari Ibu Yahya istrinya Pak Sakur ya? Iya, tentu aja. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Aduh, saya nafas sebenarnya ya Bu. Jauh ya jalannya ke sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Wah, ada apa? Saya kira saya salah, karena tadi dari pohon-pohon bambu, terus enggak ada orang, kebun jeruknya ada, tapi orangnya tadi... Saya disini Neng, ada apa Neng? Iya Bu, kenalin saya Rima. Oh iya. Iya, saya tuh dari Jakarta. Saya itu lagi mau ada ya tugas gitu. Oh iya. Ibu bersedia enggak kita rekam, kita syuting? Iya. Ya, apa sih? Ya, sama kamera enggak takut ya? Iya. Nah, kalau sama kamera enggak takut, ini ada teman-teman saya tuh dibalik-balik ke pohon-pohon itu. Ini ada teman-teman saya, yang di sebelah sana juga tuh. Nih, ya Bu ya, kenalin Bu. Oh iya. Oh iya. Teman-teman Mbak Rima. Oh iya. Oh iya. Makasih ini. Oh iya. Ya? Ya. Enggak apa-apa Bu ya, kameranya enggak apa-apa kok. Iya iya. Jadi cuma nanti direkam aja. Oh. Ini kebun itu kebun ibu Bu? Bukan. Ibu kan kerja di orang. Orangnya jauh. Oh gitu? Orang-orang Jakarta. Orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Ibu kan suka nguling-ngoret. Ya kehidupan di kampung nih. Jadi ibu diupah ya? Diupah. Daripada ibu nganggur di rumah, ya lumayan lah gitu. Tambah-tambahin anak sekolah. Tapi ibu kan udah usianya juga kan udah nggak muda gitu Bu. Ya udah kalau gitu. Kalau ini kan mumpung ada rimah di sini. Iya. Saya yang bantuin gimana boleh nggak? Ini jangan yang kotor. Iya nggak apa-apa Bu. Kotor. Bisa dicuci nggak kotornya? Ya bisa dicuci sih Nek. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Boleh ya Bu ya? Ya udah jauh-jauh nih Bu. Kita dari yang mana? Kata ibu sebelah sana tadi ya? Iya. Tapi ibu nggak apa-apa kan sama saya orang baru. Nggak apa-apa kalau nggak keberatan. Kan ibu baru kenal. Kan ibu baru kenal. Ini kacau. Kacau. Jadi saya mahasiswi dari Jakarta Pak. Dapat tugas dan kebetulan tugasnya itu berhubungan dengan kerjaan Bapak. Kalau saya boleh kan Pak di sini? Boleh. Bantuin Bapak? Boleh. Oh sama satu lagi Pak. Saya kan ngajakin teman-teman saya tuh Pak. Iya. Buat dokumentasi nggak apa-apa kan Pak? Nggak. Nggak apa? Iya. Oh iya udah. Ya udah. Ya udah. Bapak sekarang kerjanya ngapain nih Pak? Ngangkut-ngangkutin? Ngangkut-ngkutin ini ya umrok. Oh. Aku bantuin ya Pak ya. Aku bantuin Pak. Ini mau dikemenain Pak? Mau dinaikin? Iya. Andai. Sebentar ya Pak. Iya. Nggak apa-apa kan Pak ya? Pak. Saya kan tamunya Bapak Sakur. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Saya bantuin. Iya. Berat-berat ya. Oh iya nggak apa-apa Pak. Aku bantuin. Bapak ambil aja Pak. Ayo Pak. Sebentar Pak. Nih. Ini ada kamera Pak. Teman saya. Ini kayak kenalin teman saya. Kenalin. Kenalin. Maaf ya Pak ya. Nganggu Pak ya. Tapi dari kerja nggak apa-apa. Terusin aja. Ayo Pak. Saya bantuin lagi Pak. Bapak. Berapa ya? Bapak kalau kerja kayak gini. Upahnya berapa Pak? Upahnya 15.000. 15.000 Pak? Itu sehari Pak? Setengah hari. Setengah hari? Iya. Bapak kerjanya dari jam berapa? Jam 8. 8. Apa-apa kan ya Pak? Saya bantuin ya. Iya. Oh iya Pak. Bapak punya anak berapa Pak? 7. 7? Iya. Oh. Banyak juga ya Pak. Terus yang kerja Bapak aja apa? Sama Ibu juga? Sama Ibu. Oh sama Ibu. Ibu jualan gorengan. Ibu jualan gorengan. Iya. Gak apa-apa. Biar aku aja Pak. Biar aku cip. Gak apa-apa Pak. Bapak lanjutin aja. Gak apa-apa. Aduh. Enaknya Pak. Bismillah. Goyang-goyang Pak. Bismillah. Oke. Oke. Aduh. Selain kerja ini. Bapak punya pekerjaan lagi. Bapak punya pekerjaan lagi. Kambing. Oh kambing. Oh. Umur Bapak sekarang berapa? 60. 60 tahun? 60. Bapak masih kuat ya kerja kayak gini ya Pak. Kuat tapi bagaimana lagi. Oh. Umbut Neng kalau gak dipersihin kan. Takut ada ular. Hah ada ular? Takut. Gak ada sih Neng. Kalau ada ular sih saya. Tidak. Tidak. Tidak jadi bantu. Kalau si Neng bisa kan begini. Gimana Bu? Oh. Katong Neng jangan. Gak apa-apa ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Emang udah berapa lama jagain ini? Setahun Neng. Sudah setahun. Iya. Ibu emang dapat berapa Bu? Dari nanam palawija. 10.000. 10.000 sehari. Emang gede. Daripada ibu nganggur. Kan lumayan. Terus? Anak sekolah. Gimana? Anak ibu berapa Bu? Anak saya semuanya 7. Oh. Yang belum ini. Ada 2 lagi. Yang belum ini tuh apa tuh? Belum nikah. Yang belum nikah masih sekolah 1. Oh. Berarti ada yang belum nikah ada? Ada 2. Terus yang masih sekolah tinggal 1. Tinggal 1. Yang bontot. Kelas berapa Bu? Kelas 3 SD. Tapi yang tinggal di rumah emang ada berapa orang? Yang tinggal di rumah ada 4 orang. Itu semua makan hidup dari ibu sama bapak? Iya. Anak emang yang satu lagi belum kerja Bu? Belum. Sisa belum nikah? Belum. Umur berapa? Umur 17. Masih sekolah? Enggak Neng. Berhenti. Berhenti? Kan besok biaya gede Neng. Kalau SMK. Dia mau PKL. Dia bilang. Saya mah mau berhenti aja. Kasian ibu. Uangnya enggak ada. Biayanya kan sehari Rp50.000. Untuk PKL. Jadi waktu itu berhenti sekolah di kelas berapa Bu? Di kelas 2. Ini kelas 2. Ibu emang ikhlas Bu. Anaknya Harun. Ya. Dibilang ikhlas. Enggak ikhlas. Dibilang enggak ikhlas ya. Gimana Neng? Kalau enggak ada duit. Nah. Susah. Dia juga sampai nangis. Kasian sama ibu. Katanya gitu. Dia pengen kerja. Pengen nyari duit sendiri. Ibu sering nangis ya Bu? Ya. Matanya. Ya sering nangis. Kasian anak Neng. Yang butuh biaya. Terus anak ibu berhenti sekolah. Terus enggak ada duit. Habis itu gimana Neng? Buat makan juga pas-pasan. Ibu sendiri Neng. Buat makan juga pas-pasan. Ibu sehasilnya sedikit Neng. Buat makan juga pas-pasan. Bapak sama ibu. Anak ibu berhenti sekolah. Bagaimana ibu ya kalau malam suka menangis. Kesian anak ibu. Abis ini bapak kerjanya apa lagi? Nyetak. Oh nyetak. Oke saya bantuin ya Pak. Iya. Jadi kayak gini ya Pak prosesnya. Iya. Saya bantuin boleh nggak Pak? Boleh. Lupa Pak debunya Pak. Umur. Pak jadi upah bapak ngangkut batu sama kerjanya ini sama? Sama. Enggak ada uang tambahan? Enggak. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Bapak Sakur. Aku bisa melihat Bapak adalah seorang pekerja keras. Usianya sudah tua. Namun semangatnya tetap membara. Bapak Sakur masih giat bekerja dengan sekuat tenaga. Bapak tak mau menyerah meski hidup yang dijalaninya cukup berat. Aduh Pak. Apa? 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 Aduh Pak. Yuh. Bisa kelotor ya Pak. Oh Pak. Ini mana? Pak. Enggak. Apa dimarahin nggak Pak? Enggak. Bu. Enggak apa-apa. Eh. Aduh. 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 Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Iya Bu tadi kena itu apa? Tama kayaknya. Aduh. Kesian ya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak tengaja Neng. Aduh. Ibu. Saya boleh minta tolong Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya. Bu. Ibu kuat banget gini. Minum apa sih Bu? Minum vitamin apa? Jamu godoga Neng. Ramuan boleh ngambil dari hutan. Masa? Iya. Ngeramu apa ya Bu? Ngeramu apa aja nih? Ngeramu apa? Ngeramu apa? Di sini mah daun apa? Daun pisarira Neng. Daun apa Bu? Daunnya Lira. Nih Bu. Cukup Bu? Cukup banyak Neng. Ibu ini tangannya kenapa berdarah? Ya itu mah karena itu kali Neng. Cucuk Kak. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Sedikit. Ini masih dimana lagi yang perlu dibersihin Bu? Udah kali Neng. Udah sore. Ibu mau ikutin kambing sama anak ibu yang laki, yang parhan. Oh gitu. Iya. Jauh nggak Bu? Ya jauh nggak jauh. Dari sini mah Neng. Tinggal turun ke bawah. Oh gitu. Ya udah saya ikut Bu boleh nggak? Boleh. Gak keberatan nih Neng. Gak apa-apa. Udah Ayu. Kalau mau ikut Mak. Ayo saya temenin ibu hari ini pokoknya. Iya. Pak. Ya. Sudah nih udah. Udah sore ya Pak. Udah sore ya. Kita pulang. Kita udah mau pulang ya? Iya. Iya ya Pak ya. Pak Sakur. Ya. Ini upahnya. Iya. Besok datang lagi ya. Iya. Terima kasih pesanan Pak Sakur masih banyak. Iya. Nggak ada apa-apa ntar nggak bisa. Iya. Tolong ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Maaf ya Pak. Oke. Eh ya. Bisa datang lagi Pak ya. Iya ya Pak. Maaf ya Pak yang tadi ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Kita jalan Pak. Iya. Abis ini kita mau kemana Pak? Mandiin kambing. Anak saya udah ada di sana nungguin. Oh. Itu dimana Pak mandiinnya? Di Sumai Kali. Lalu. Iya. Lalu yuk Pak. Anak-anak bapak udah nunggu di sana ya? Iya. Oh. Ayo Pak pelan-pelan Pak. Ini sih kambing-kambing bapak? Iya. Oh. Eh bapak-bapak. Enggak. Enggak. Ini siapa? Ini anak-anak bapak. Oh iya. Hai adek. Sini dek. Hai. Namanya siapa? Namanya Farhan. Farhan. Hai. Iya. Itu kambingnya. Sekarang kita mau ngapain kambingnya? Mau dipandiin. Oh dimandiin. Berarti kita ini dulu ya? Iya. Ayo Pak. Mampus. Pak. Kita mandiin dulu Pak. Iya. Oh yaudah yaudah. Oke. Bapak mending. Ambil itu aja deh Pak. Giring kambingnya aja Pak. Biar aku aja sama Farhan Pak. Yang mandiin Pak. Bapak. Pegangin Farhan. Bapak. 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 Aduh. Sini. Sini. Aduh. Sini. Sini. Sini Farhan. Aduh Farhan. Bisa gak? Sini aku bantuin. Eh dong. Sini. Kasian kambingnya kesakitan Farhan. Neng lama amat sih Neng? Oh iya iya. Sini ihrer thema. Aduh. Aduh at.. Mafia貓. Aduh.. Sini yang mencoba.